Oke kita coba cek bismillahirrahmanirrahim wih 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 langsung naik ada pergerakan wish ya Allah wih nyut nyut wih wih ya Allah ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di ngurak belut saja bersama Caku Sengapak ya Oke ini dia tampilan spot yang akan saya pancing ya pemisah area persawan tapi saya nanti mancingnya ndak di area persawannya saja yang bisa tapi saya akan mencoba di paritnya dulu ini ya pemisahwi parit hanya dua jengkal ini hehehe nah yang bisa kalian bisa dua jengkal ini paritnya kecil banget ya oke mudah-mudahan di petualangan kali ini bersama kawan saya itu Mas Din bisa dapat belut-belut babon ya babon parit sawah ya Mas Wismangan Oh masih menggoda-goda ya komisah itu ya seperti itu keren Oke ini masih panjang ke sana kita coba peruntungan disini mudah-mudahan hasilnya saya menguaskan nah bisa lihat ya di bawah sana ada lubang keren banget ini meliuk-liuk ya tadi disini lubangnya saya buka ternyata meliuk-liuk ke arah sana Oke kita coba cek bismillahirrahmanirrahim wih langsung naik ada pergerakan wuish ada pergerakan wuish ya Allah Wow nyut 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 pajamas wic wii bajon itu sudah pasti wuis gede banget gede banget Mas wih ya Allah usah Oh ini pengen itu Weih ulu tua wlu tua ee tuh lu telung telung gue wihihi Ya awo hi hi ay iki lagi babun sawah pemirsa ngomong mantap banget dulu oke mantap ya aduh bisnis nah ini pun bisa wih Bandingkan dengan jempol tangan saya Oke salamnya buat seluruh subscribe dan Mas Din ya dibungkus ini loh mas nah oke pemirsa saya dapat pertanda baik ya ini 1,2,3,4,5 5 keong ini adalah pertanda baik ya ini lubangnya oke mari kita coba bismillahirrahmanirrahim mau gak mau ya ini tetap dipancing ya yang pasti ini positif lubang belut mudah-mudahan mau makan lah maktub ya nah itu dimakan kok gini makannya dilepasin ini oke dimakan lagi ya oke BG 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 oke mantap sekali ya oke salamnya untuk seluruh subscriber dan penonton setia Mas Din MBC dan Kang Agus oke mantap oke mantap salam satu ubi nah pemisah di bawah sana ada lubang mensurigakan ya ini lebih konyolnya di atasnya ada lubang kepiting itu oke tapi ini kelihatannya lubang belut ya pemisah dilihat dari jejaknya saluran air dan setelah saya cari-cari ada tembusannya pemisah nah ini di paritnya ya parit yang dua jengkal oke wah itu jadi tadi saya siram-siram yang sana keluar airnya disini ya dan itu juga mungkin oke saya coba cek yang ini oke gak pake lama langsung kita cek ya pemisah ini lubang apa oke gak apa-apa dicoba saja ya jangan salah ya pemisah belut-belut disini kadang mengecoh ya pemisah menipu lah menempati bekas-bekas lubang kepiting atau lain sebagainya oke kita kitik-kitik mudah-mudahan disenggol belut yang mengguni belut oke ayolot senggolot mana ini senggol dong tetot berat ya nyantul apa ini oh odi sambar pemisah iya sumpah wih nyut-nyut wih wih ya Allah ya Allah ini lubang atas padahal wih nah kwe dhilek kwe conggorek sampai berdarah wih melbumaning wih ibabun yuk pemisah babun wih lubang atas padahal wih 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 nah lihat pemisah aduh sampai berdarah seperti ini astabfirullah oke padahal lubangnya seperti lubang kepiting isinya blit babon alhamdulillah oke salamnya tetap buat seluruh subscribernya kangus nampak ya dibungkus salam satu obi wih mantap nah oke pemisah di depan sudah ada lubang itu ya oke mari kita coba dengan umpan cacing bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan mau makan nah ini positif lubang belut ya lubangnya keren ini kira-kira belutnya mau makan makan apa tidak lute makan lute eh dimakan ternyata nah ya itu dikunyakunya nah masih dikunyakunya ya oke biarin ditelan nah 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 wah ini sudah terlalu dalam ini hmm wis kena eh belutnya lumayan ternyata jempol tangan oke mantep ya gimana pemirsa lanjut cari lubang ya salam satu upi nah lihat pemirsa di bawah sana ada lubang dengan dua buah pertanda baiknya oke kita coba cek bismillahirrahmanirrahim lubangnya besar pemirsa mudah-mudahan ada sambaran oke kita kitik-kitik di siliki-siliki-silik oke biasanya kalau lubang bercangkang di sini di uni belut pemisah oke ayo luk senggol dong senggol dong mana ini loh luk 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 disenggol pemisah kok orang nyut-nyut ayo ke u u u iya sakini pemisah hampir jempol tangan oke gak apa-apa ya belut sawah dibungkus salam satobi wah nah mantap lah nah oke pemirsa nemu lubang lubang dalam air oke kita coba ya bismillahirrahmanirrahim luk luk makan luk oke sudah masuk terus ini ya lumayan dalam tinggal disantap doang ini tinggal nunggu di caplok ayo luk oke di caplok ya nah masih dikunyah-kunyah itu ya nah itu ya loh loh oke ih oke lumayan lah ya hampir jempol tangan oke mantep ya salam satu obi oke pemisah ini sudah memaksuki waktu zuhur ya pemisah dan mas besedin sudah menepi di sebelah sana di dekat sepeda oke jadi untuk petualangan manjiblut pagi menjelangsing ini saya cuukan dulu ya di parit yang kecil ini apa misah cuma dua jengkal kesana yang bisa dan lebih tamasu akal lagi ini tekstur paritnya itu berpasir ya bisa oke bisa kalian lihat yang tengah itu berpasir tapi yang pinggir-pinggirnya ini mengandung lumpur yang bisa belinya berada di oke alhamdulillah dapat terjeki lumayan bagus belut babon parit super tadi oke sekian dulu video petualangan cap bersama mas din di spot parit ini mungkin bisa dilanjut ke depannya lagi saluran terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya salam satu hobi wui selamat